Halo guys, selamat datang di channel AZ Film Di sini, saya akan menceritakan anur dari film Mulan Tapi bukan Mulan Jamela ya Mulan adalah sebuah film drama laga perang yang dirilis tahun 2020 digarap oleh Niki Karo dengan diperankan oleh Liu Yifei Film tersebut adalah sebuah film live action buatan ulang dari film animasi tahun 98 dengan nama yang sama dan diproduksi oleh Disney Sebelumnya, ini adalah konten spoiler ya guys Bagaimana ceritanya? Let's go! Bermula dari bocah perempuan yang lahir di desa Ia bernama Hua Mulan Ia bukanlah bocah biasa Tetapi, ia berbeda dengan bocah perempuan sebayanya karena ia mempunyai chi atau kekuatan yang biasanya dimiliki lelaki Karena itu, Mulan dikucilkan di desanya serta orang tuanya Karena pada umumnya Seorang perempuan adalah memberi penghormatan kepada keluarganya Yaitu dengan cara menikah Ibunya pun khawatir dengan chi atau kekuatan yang dimiliki Hua Mulan Yang akan susah menemukan suami Dan apabila susah menemukan suami Maka akan dijuluki penyihir oleh warga sekitar Singkat cerita, Mulan pun bertumbuh dewasa Dan ibunya pun meminta kepada Mak Comblang Yang berharap suatu hari Ia akan menikahkan dengan suami yang baik Sebagai wanita muda Mulan pun terpaksa bertemu dengan Mak Comblang Untuk menunjukkan keanggunan sebagai calon istri Di tempat lain, tepatnya di utara Sebuah pos kekaisaran diserang oleh prajurit Rouran Di bawah kepemimpinan Borihan Mereka dibantu oleh penyihir Sian Yang Yang menggunakan sihirnya Untuk berpura-pura menjadi prajurit yang masih hidup Dan melaporkan serangan tersebut kepada Kaisar Tiongkok Di sini, Borihan ingin membalas dendam kepada Kaisar Karena telah membunuh bapaknya Atas serangan tersebut Kaisar Tiongkok pun memerintahkan Untuk setiap keluarga di seluruh Tiongkok Bersedia menyumbangkan satu lelaki Untuk melawan pasukan Borihan Tentara kekaisaran tiba di desa Mulan Untuk meminta rekrutan Ayahnya yang bernama Huazhu Yang sudah tua dan lemah Terpaksa berjanji untuk mengabdi Karena dia tidak memiliki anak laki-laki Dikarenakan Mulan kasihan dengan bapaknya Mulan pun pergi Dengan membawa baju besi, kuda, dan pedang Untuk bergabung menggantikannya Ia pergi Dan menyamar sebagai lelaki-laki Mulan pun tiba di kemp latihan Yang dikomandoi oleh Komandan Tang Seorang kawan lama Huazhu Bapaknya Mulan Bersama puluhan rekrutan yang tidak berpengalaman lainnya Berhari-hari ia berada di kemp latihan tersebut Ia pun berlatih memanah Pedang dan tongkat Mulan pun disini bertambah kuat dan hebat Di sisi lain Pasukan Han siap untuk menuju Istana Kaisar Dengan dibantu penyihir Sian Yang Pasukan pun dengan mudah memenangkannya Dikarenakan pasukan Han terus bergerak maju Di sisi lain Komandan Tang menyuruh prajurit-prajuritnya Yang sebenarnya belum sempurna kekuatannya Sin pun berpindah di pertempuran antara pasukan Tang dan pasukan Borihan Pasukan Tang melepaskan panah dan sebagian pasukan Borihan pun mundur Pasukan sayap kiri yang dipimpin oleh Hua Mulan Pun langsung mengejarnya Tetapi itu cuma jebakan Semua pasukan sayap kiri yang dipimpin oleh Hua Mulan Satu persatu terkena panah Kecuali Hua Mulan Hua Mulan pun terus mengejar dan dia bertemu dengan penyihir Sian Yang Dan disini ia bertarung Sian Yang pun sadar bahwa Mulan adalah seorang perempuan Dikarenakan kebawahannya Hua Mulan pun kalah dengan sebuah peluru yang membuat pingsan Setelah beberapa saat Mulan pun terbangun dan sadar bahwa menjadi prajurit sesungguhnya adalah selalu jujur Setelah itu Hua Mulan pun kembali ke pertempuran dengan identitas sesungguhnya Disini Sian Yang kembali ke pertempuran Ia berubah menjadi sekumpulan burung yang menjadikan pasukan Tang Bergerombol berbentuk kotak dengan perisai untuk melindungi dari serangan burung tersebut Tetapi disini Pasukan Burihan ternyata sudah mempunyai rencana untuk menargetkan pasukan Tang dengan batu besar Yang sudah dioles dan dibakar dengan api di atas bukit Dua batu pun dilempar dan mengenai dua gerombolan pasukan Tang Hua Mulan yang sadar akan itu Ia pun berkuda ke belakang pasukan Burihan Dan memanah pasukan Burihan Pasukan Burihan pun berbalik ke arah Mulan dan melemparkan batu itu Sialnya mengenai salju yang membuat salju itu longsor dan mengenai pasukan Burihan sendiri Disini Hua Mulan pun dapat menyelamatkan pasukan dan teman-temannya Setelah itu ia pun mengakui bahwa ia adalah seorang perempuan Dikarenakan kebohongan ini Hua Mulan pun diusir dari pasukan Dan komandan Tang pun memberi syarat bahwa kalau Mulan menampakkan wajahnya lagi Mulan akan dieksekusi Mulan pun pergi dan ia pun bertemu dengan Sian Yang Untuk membujuk agar Mulan menjadi pasukan Burihan Disini Sian Yang pun memberitahu bahwa ia sama dengan Mulan Yang mempunyai si dan dicap penyihir oleh desa dan keluarganya Dan ia pun memberitahu bahwa pasukan Burihan sudah berada di sekitaran istana kekaisaran Hua Mulan pun menolak ajakan dari Sian Yang Dan ia pun kembali ke pasukan untuk memberitahu bahwa serangan Yang tadi hanyalah pengalihan agar Burihan dapat terluasa memasuki istana kekaisaran Akan tetapi Komandan Tang tidak percaya Dikarenakan teman-teman Hua Mulan yang yakin kepadanya menjadikan komandan Tang mempercayainya Di sisi lain Burihan pun sampai ke istana dan dengan Banuan Sian Yang yang menyamar menjadi konselir istana Yang lalu mengasut kaisar untuk ke istana baru meninggalkan pasukan di alun-alun istana Menjadikan pasukan istana terkontrol oleh pasukan Burihan dan Burihan sendiri dapat mudah berjumpa kaisar dan membunuhnya Di saat itu pasukan dari komandan Tang dan Mulan pun sampai di alun-alun istana Di sini pasukan komandan Tang berperang dengan menyisakan Mulan yang menuju singgah sana kaisar Namun apa yang terjadi Mulan pun malahan bertemu Sian Yang yang berada di singgah sana tersebut Mulan pun meminta tolong kepada Sian Yang untuk memberitahu keberadaan kaisar Di sini Sian Yang tidak percaya bahwa Mulan masih diterima di pasukan Tang karena pemalsuan identitas tersebut Ia pun memberi petunjuk di mana kaisar Sikat cerita Sian Yang dan Mulan pun sampai ke istana baru Tetapi di sini Burihan marah karena Sian Yang menunjukkan keberadaan kaisar Maka Burihan pun memanah Mulan Tetapi Sian Yang terkena panah karena menolongnya Kemudian pertarungan pun tak terelakkan antara Mulan dan Burihan Tetapi pedang Mulan terjatuh yang menjadikan Mulan naik ke sepotong kayu Yang tergantung dan bertarung di atas kayu tersebut Keadaan pun terbalik saat Mulan berhasil mengambil pedang Burihan Mulan pun memotong tali yang ada di kayu tersebut dan langsung bergelantungan Di sini Burihan pun jatuh dan Mulan langsung mencoba melepaskan tali yang mengikat kaisar Akan tetapi dari bawah Burihan langsung mengarahkan anak panah ke kaisar Mulan pun tepat waktu melepaskan tali di tangan kaisar Menjadikan anak panah tersebut dapat ditangkap oleh kaisar Kemudian kaisar pun melemparkan anak panah tersebut dengan Mulan yang langsung menendangnya Menjadikan anak panah tersebut mengenai Burihan Sin pun diakhiri dengan kembalinya Mulan ke desanya untuk meminta maaf keluarga atas kepergiannya Tak lama pasukan kaisar pun tiba di desa Mulan Untuk memberikan hadiah pedang yang sama dengan pedang ayahnya Dan menawarkan Mulan menjadi prajurit pengawal kaisar Film pun selesai Oke guys, apabila ada kesalahan dalam perkataan dan kurang jelasnya audio Mohon dimaklumi karena saya masih belajar Mohon untuk di like, share, dan subscribe See you next time Terima kasih